Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita membahas tentang pertidaksamaan elips skill yang dimiliki masih sama seperti sebelumnya yaitu menggambar dan yang kedua menyentuhkan daerah penyelesaian nah untuk elips ini juga seperti lingkaran ada dua kriteria yaitu itu berpusat di 0,0 dan berpusat di m,n kenapa disini saya pakai m,n sebelumnya pakai a,b karena di elips ini sudah ada a kuadrat sama b kuadrat di beberapa buku menggunakan itu makanya saya pakai a sama b juga disini nah ini perbedaannya terletak di sama seperti lingkaran hanya disini awal ini x kuadrat ini menjadi x dikurang m yang kedua ini y kuadrat sini y kurang m hanya itu misalkan kita punya soal 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat kurang dari sama dengan 36 disini pertidaksamaan elips bisa kita modifikasi bentuknya kita bagi semua ruasnya dengan 36 ya supaya sebelah kanan ini sama dengan 1 soalnya patokannya elips itu sebelah kanan ini sama dengan 1 disini masih 36 berarti kita bagi dengan 36 semuanya sehingga dia menjadi sama dengan 1 sebelahnya ini bagi dengan 36 sini bagi 36 sini juga bagi 36 Hai jadi bentuknya bisa ditulis menjadi x kuadrat per sembilan tambah y kuadrat per empat kurang dari sama dengan 1 nah jadi kalau misalnya bentuk seperti ini yang menjadi patokan kita lebih gede mana membagi y kuadrat atau x kuadrat tentu saja disini membagi x kuadrat yang gede 9 berarti kesamping kesampingnya lebih panjang daripada ke atas kesamping ini sebesar A x kuadrat 9 ini kan A kuadrat ya berarti A nya 3 ke kiri ini min 3 ke kanannya berarti 3 ke atasnya ke atasnya ini pembagi y kuadrat itu ke atas 4 itu adalah nilai B kuadrat berarti ke atasnya 2 berarti disini 2 bawahnya min 2 Hai nah jadi ke ke kiri dan ke kanan ini adalah akar dari pembaginya x kuadrat yaitu 9 jadi akarnya kan kalau x kuadrat sama dengan 9 berarti x itu sama dengan plus minus akar 3 eh akar 9 gitu ya atau plus minus 3 makanya x nya itu ke kiri min 3 ke kanan 3 y nya plus minus 2 berarti ke atas 2 ke bawah min 2 selanjutnya kita hubungkan dengan kurva yang agak lonjong kira-kira bentuk ellipse itu seperti ini untuk titik uji kita boleh ngambil titik yang di dalam disini ada banyak misalnya disini kita pakai saja 1,1 gitu ya ini 1 ini 1 mati titiknya disitu nah selanjutnya 1,1 kita masukkan ke boleh yang belum diubah ini 4x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang dari 36 boleh juga yang sudah diubah x kuadratnya kita masukkan dengan 1 1 kuadrat 9nya kita y kuadratnya kita masukkan juga 1 berarti 4 dikali 1 yaitu 4 tambah 9 kali 1 yaitu 9 kurang dari sama dengan 36 4 tambah 9 itu 13 ya 13 kurang dari 36 ini benar atau salah? oh iya ternyata ini benar nah kalau daerah situ benar maka daerah dalam itu adalah daerah penyelesaian langsung saja kita arsir nah seperti itu daerahnya merupakan daerah penyelesaian nah mungkin sampai disini saja video dari saya kita ketemu lagi di video kelima tentang hiperbola saya akhiri sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih